Sebagai menekan kita ketahui kalau untuk para wisata sendiri sekarang kita sedang berkembang-berkembangnya dimana 2030 nanti kita harus sudah siap menjadi negara yang bisa dari berkembang mungkin kita bisa lepas menjadi negara maju Untuk mempersiapkan itu Indonesia sendiri juga memiliki tantangan para wisata menjadi nomor satu di Indonesia sebagai salah satu industri yang menjanjikan Karena itu salah satu dari para wisata sendiri chef mendukung chef sendiri sebagai salah satu pekerjaan yang ada di dalam dunia para wisata dan juga bagaimana mereka bisa berkembang tidak hanya menjadi chef di dalam hotel atau di dalam restoran saja Chef itu mereka bisa memiliki beberapa banyak pekerjaan di luar chef sebagai restoran ataupun hotel sendiri Mereka bisa memiliki industri ataupun memiliki lapangan pekerjaan sendiri Sehingga dengan memiliki usaha sendiri mereka pun lebih memiliki banyak pendapatan dan juga bisa mengembangkannya lebih besar kembali Gimana caranya kita bisa menggaet para SMK ini untuk menjadi chef sendiri Salah satunya adalah kita memiliki fasilitas yang lengkap dan juga curriculum yang baik Untuk memiliki pengalaman dan juga skill baik soft skill maupun hard skill untuk memenuhi kualifikasi di dunia industri nantinya Sehingga nanti saat bersaing di 2030 nih mereka gak bingung lagi Oh saya mau jadi apa sih dari mimpi menekankan kepada mimpi mereka terlebih dahulu Apa sih passion anda dan juga bila kamu mau jadi chef untuk bisa berkembang nantinya Yang bisa memiliki segala pekerjaan di bidang apapun dan kamu bisa menutupi itu Akademi Preserta Bunda Mulia bisa membantu mereka semua untuk mencapai keinginan Nah salah satunya lagi adalah didukung dengan tenaga pengajar yang kompeten Tenaga pengajar kami sendiri dari dalam dan luar negeri Itu mereka sudah memiliki banyak pengalaman sehingga bisa di sharing secara dengan nyata gitu Oh di hotel itu atau di industri itu seperti apa suasananya Atau seperti bagaimana sehingga mereka sudah terlatih nih Oh dalam pemecahan masalah, bekerja sama, dalam tim ataupun dalam mengikuti instruksi yang dibutuhkan di Sendiri kalau chef ya Kalau chef sendiri kita seperti yang dikatakan chef Norman sendiri Indonesia itu banyak dan kaya akan makanan ataupun rempah yang bisa diolah nantinya ke depannya Nah dari pengolahannya itu sendiri ternyata setelah ditelusuri dari berbagai macam riset juga Itu masih minimnya tradisional Indonesian food untuk dikembangkan Sehingga nanti ke depannya sendiri kita membutuhkan chef-chef handal Ataupun beberapa teman-teman kita yang bergelut di dunia bidang cuisine sendiri Untuk meningkatkan hal tersebut untuk nanti dikenalkan sendiri ke anak bangsa maupun ke luar internasional sendiri Kenapa? Karena dengan mengenalkan sendiri kita juga mengetahui oh kita memiliki banyak sumber daya di Indonesia Dan dengan profesi chef ini mereka bisa membantu meningkatkan bagaimana knowledge untuk di internasional Dan juga bersaing makanan Indonesia untuk dibawa ke kandisi internasional Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih